Oke sahabat kesemuanya, kali ini kita berada di Desa Isorjo, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Oke, seperti inilah kondisi Desa Isorjo di tahun 2023. Masih di bulan Februari. Kembali lagi bersama channel-channel Lampung, kali ini kita akan mereview Jalan Desa Isorjo. Untuk seluruh sahabat kesemuanya yang saat ini sedang berada di perantauan atau sedang tidak tinggal di Desa Isorjo, silahkan simak terus video ini untuk mengobati rasa kangen kalian semuanya. Seperti inilah kondisi jalannya. Tidak lebar, tapi lumayan bagus seperti yang kita lihat. Ini masih di seputaran Desa Isorjo RK2, jadi urutannya RK2, RK1. Nah setelah RK1 nanti ada tuku bentol ya, yang ke kiri ke RK3, yang lurus ke RK4. Nah ini rumah sahabat selamat ya, nah Mbah Selamat. Ini berada di Desa Isorjo RK2, ini lapangan Desa Isorjo ya, ada lapan poli, lapan sepak bola. Ini Desa Isorjo ini masuk wilayah Transmigasi, Waihabung 3. Jadi kalau Transmigasi-nya tahun 70-an apa, tahun awal 80-an saya kurang paham ya, yang pasti ini adalah daerah Transmigasi. Dan di sini pun ada sekolah SD, nah ini lama sekali nih SD-nya, SD Negeri 1 Isorjo. Ini yang kita lihat. Mayoritas pertanian sini ada kebun, sawit, karet, tebu, ada juga singkong, kalau bahasa di Lampungnya Kikim ya. Jadi simak terus videonya. Masih di seputaran Desa Isorjo. Nah ini jadi RK2 dan RK1 ini dibatasi oleh Sungai Kecil atau Kali. Namanya ini Waih, Tulung Heni. Jadi ceritanya dulu si Heni minta tulung apa gimana, gak tahu juga saya sejarahnya. Kecil ya. Lunik. Waih lunik. Dan di sini pun ada makam keramat ya, ini banggung nyebutnya, di dalam situ ya. Tuh ya. Kalau dulu banyak ijarah ke situ ya, dulu. Kalau sekarang gak tahu ya, lewat banggung. Nah ini seperti yang kita lihat ya, kubun karetnya ini udah tua atau udah besar-besar. Pas diturunan, Alhamdulillah kita menemukan jalan jelek. Satu lubang yang sangat. Ini sebenarnya gak jelek banget sih ya, cuma kurang bagus aja ini. Kurang bagus. Kurang bagus. Nah ini. Nah ini ada kebun jeruk sampai ngerumah. Kebun siapa ya? Nah ini kita memasuki wilayah desa Isorjo RK1. Seperti yang kita lihat bersama-sama jalannya lumayan bagus. Meskipun tidak terlalu lebar. Jadi kalau simpangan kayak mobil ini, harus keluar sirkuit ini ya. Kanan kiri harus keluar sirkuit. Nah kalau untuk pasar baru desa Isorjo, ini disini ya, pasar baru desa Isorjo. Nah ini luar biasa ini kemajuannya. Parkirannya luas. Ini bangunan masih baru. Tapi jangan tanya nih anggarannya habis berapa. Saya gak tahu ya, karena saya bukan panitia. Nah ini desa Isorjo-nya. Dan disini ada balai desa atau balai kampung. Dan di kanan ini ada polsek, polsek Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Nah kali ini kita berhenti di kediaman Bapak Haji Bambang Sutran. Nah ini ya, kita berhenti di kediaman Bapak Haji Bambang. Seperti yang kita lihat, ini rumah Pak Haji Bambang. Nah berhentinya disini ya, kita masuk melalui pintu yang samping. Jadi bukan pintu depan. Oke terima kasih, informasinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.